Who cut that? Who cut that? Ocean So anyway, Ocean cut this Dia main gunting Terus gak sengaja kepotong Terus akhirnya aku inisiatif pake tambalan Terus aku bentuk hati gitu kan, lope-lope Nah, ini tuh susah banget ternyata temen-temen ya Jadi hasilnya kurang rapi Tapi gak apa-apalah Terus aku bikin lagi di satunya Nah kok keliatannya garing gitu ya Cuman bawahnya aja Dua Dua Terus aku bikin kantong di depan begini Oskos, gimus, mus Oskos, gimus, mus Satu, dua, tiga 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 Gimana jarinya tiga? Iya Tiga guys Three hearts She said One, two, three Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di channel Majah Bebe Hari ini aku mau membagikan video Merubah baju lama Jadi Overall Atau jumpsuit ya Buat si kecil Ocean Disini aku ada baju lama Yang udah gak kepake lagi Bahannya ini semi jeans Jadi aku pikir Bagus ya Kalau dibikin kayak Overall gitu Buat Ocean Mudah-mudahan nanti bahannya Cukup Ini Ada Saku Depannya juga Dulu sempet aku pake Pas aku hamil Tapi sekarang udah gak kepake lagi Jadi ya Aku bakal bikin sesuatu Buat Ocean Sebelumnya Saya sudah ukur Untuk Badan anak saya Dari sini ke sini Saya ukur Tadi 10 cm Dari sini ke sini 14 cm Dari sini ke sini 17 cm Ini nanti Fungsinya Adalah untuk sambungan Untuk bagian atas Dan bagian celana ya Teman-teman Saya ukur ini 3 cm Dari sini Ke sini Tadi Saya ukur 30 cm Dibagi 2 Berarti 15 Dari sini ke sini 19 cm Ini ke sini 22 cm Dari sini ke sini Adalah 16 cm 20 cm Ini kalau di total Dari sini ke sini Panjangnya 35 cm Selanjutnya Saya ingin buat Saku Sebelah sini Ya Kiri kanan Kesini Saya buat 9 cm Sini ke sini 9 cm Seperti ini Ukurannya untuk Yang bagian depan ya Teman-teman Sedangkan Untuk yang bagian belakang Dari sini Kesini 12 cm Sini ke sini 18 cm Kalau dibagi 2 Berarti 9 cm Dari sini Kesini Saya buat Sama Dengan yang bagian depan Artinya 10 Ditambah 17 27 Ini Lebarnya 3 cm Nah Untuk panjang yang bagian ini Saya mau agak Lebih lebar ya Karena ini untuk bagian belakang Nanti kan ada Untuk Pantatnya itu ya Kalau yang bagian depan Saya buat ukurannya 30 cm Bagian belakang Saya mau buat ukurannya 34 34 Dibagi 2 Berarti 17 cm 17 cm 17 cm Sini Kesini 9 19 Ini 16 20 Kurang lebih seperti ini ya Nanti ya teman-teman Dengan cara seperti ini Memudahkan saya Saat membuat Pola yang sebenarnya Teman-teman Karena saya sudah punya Gambaran ya Ini Anggap aja nanti Tangannya itu Begini Ini kaos ya Misalnya ya Nah Hasinya itu kurang lebih Seperti itu teman-teman ya Oke Selanjutnya Nah Kalau sudah jadi seperti ini Kita bisa buat Pola yang sebenarnya Dengan pertimbangan Ini nanti Ditambahin Buat saku Terus ini Nanti Ditambahin juga Buat Tempat kancing Begitu ya Teman-teman ya Terus ini Kan bagian Depan Aku mau Ada Kancingnya Jadi Nanti pas Motong bahan Bukan seperti ini Motong bahannya itu Dari sini Dari sini Ketambahan Sama yang ini Kan jadinya nanti Melengkung ke depan Begitu ya teman-teman Sebelumnya Aku mau sampaikan ke kalian Kalau ini bukan Video tutorial ya Teman-teman Ini cuman aku Iseng-iseng aja Bikin bajunya Ocean Dari baju Lama ku Kalau kalian pengen Nonton Pengen ikuti Ini silahkan Kalau enggak pun Juga enggak apa-apa Karena Dari proses Ngukur Terus motong Bahan Terus juga Bikin pola Itu aku Tak kira-kira aja Jiplak dari Baju yang sudah ada Tadi Proses Ngukur Udah selesai Bikin gambar Udah selesai Sekarang ini Aku mau bikin pola Langsung aku gambar Di Baju Lama ku Ya teman-teman Tapi sebelumnya Ini aku Bersihin dulu Kantongnya Terus Lengannya Juga aku copot Lumayan Ini bisa jadi bahan Karena Ruzinya juga kecil Jadi harus Pinter-pinter Motong Kainnya Biar Cukup Bahannya Terus Ini Lengannya Udah aku Lepas Aku dedel Abis itu Langsung aja Aku ukur Aku bikin pola Langsung aku gambar Di Kain Sesuai dengan Tadi Gambar yang udah Aku buat di kertas Sekarang ini Aku lagi Bikin pola Langsung aku gambar Di kain Untuk bagian Depan Atas Setelah Diukur-ukur Langsung aku tandain Pakai pensil Terus tinggal Dipotong ya Karena ini Dua bagian Kiri-kanan Begitu selesai Dengan satu sisi Aku tinggal Balik aja Aku Jiplak Untuk Sisi satunya Abis itu Lanjut Sekarang ini Aku lagi Bikin pola Untuk Bagian depan Bawah Atau Celana bawah Ya teman-teman Nanti Ini disambung Sama bagian atas Yang tadi Aku udah potong Karena ini Bikin baju Untuk anak kecil Jadi Pola Atau pengukuran Itu gak terlalu Harus Pas banget Ya teman-teman Dikira-kira aja Namanya juga Anak kecil juga kan Pasti Dia cepat tumbuh Cepat tambah besar kan Jadi Gak harus yang Perfect Gitu bikinnya Nah sekarang Aku lagi bikin Untuk Yang bagian belakang Ini Aku bikin Celana Sama atasannya Ini nyambung ya Teman-teman Gak kepotong Kayak tadi Yang bagian depan Itu aja Aku masih Agak mepet ya Bahannya Aku belum bikin Untuk talinya Terus buat tambahan Kantongnya juga Jadi ya Ya Gitu lah Ini nanti Bakalan nyambung-nyambung Mungkin untuk talinya Pola 1 udah selesai Terus aku balik Aku jiplak Nah sekarang Udah bikin Pola kiri-kanan Nah ini aku ada kerah Aku dedel Rencananya ini Aku mau bikin Buat tali Gitu ya Nah Kayak ginilah Kira-kira Selanjutnya Kalau udah selesai Digambar Dipotong Tinggal proses jahit Disini aku gak kasih Lihat semuanya ya Proses jahitnya Karena ini ribet banget Aku bikinnya itu Sampai 4 harian Teman-teman Jadi Ini aku cuman Kasih lihat Proses aku Njahit Kantong Bagian depan Itu aja Dua ribet banget Tapi alhamdulillah Akhirnya selesai juga Dan Lumayan rapi sih Kalau menurut aku Untuk ukuran Penjahit pemula ya Yang otodidak Yang gak belajar Dari mana-mana Kalau selesai nanti Aku bakal kasih Lihat ke kalian Hasilnya gimana Nah Kalian Ini ya Komen ya Menurut kalian Ini hasilnya Jahitanku rapi Atau enggak Bagus Atau enggak Bajunya Hehehe Tada Ini dia Hasilnya teman-teman Akhirnya selesai juga ya Ini aku jahit Bajunya Kurang lebih 4 harian Karena Ternyata Tidak semudah Yang aku bayangkan ya Ini kan Bikinnya dari Baju yang lama Jadi banyak sekali Sambung-sambungan Biar bahannya cukup By the way Ini dia hasilnya Aku mau kasih lihat ke kalian Ini aku pakai Kancing bawaan Dari bajunya Terus juga Yang sebelah sini Ini juga aku pakaiin Kancing bawaan Dari baju yang lama Nah yang ini Aku punya cerita Ini Tadinya Aku tuh udah stress Kan udah kayak Nyerah gitu Enggak pengen Ngelanjutin Tapi Aduh Masa udah sayang Kan baju udah Baju udah dipotong-potong Enggak diselesaikan Terus akhirnya Aku kerjain terus Nah Aku pergi ngambil minum Balik-balik Si Ocean Dia megang gunting Teman-teman Dan lihat She play with scissor And then cut it Oh my god Tuh I was so angry at her But then I What happened What happened What do you think happened Who cut that Who cut that Ocean So anyway Ocean cut this Dia main gunting Terus gak sengaja Kepotong Terus akhirnya Aku inisiatif Pake tambalan Terus aku bentuk hati Gitu kan Lope-lope Nah Ini tuh susah banget Ternyata teman-teman ya Jadi hasilnya Kurang rapi Tapi gak apa-apa lah Terus aku bikin lagi Di satunya Nah kok keliatannya Garing gitu ya Cuman bawahnya aja Satu dua Dua Satu Dua You know Terus aku bikin Kantong Di depan begini Osko Gimus Gimus Osko Bigos Gimus Satu Dua Tiga 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 Gimana jarinya Tiga Iya Tiga guys Three hearts She said One Two Three Oke Jadi aku bikin Kayak Apa namanya Namanya dia gitu Ocean Terus aku pasang kantong Di depan Jadi gak keliatan Ini ya Apa namanya Terlalu aneh Terus belakangnya juga Ini aku kasih kantong Gak tau apa ya Mau ditaruh nanti di kantongnya Tapi buat pemanis aja ya Temen-temen Tuh Begini ya Jahitannya Double-double semuanya Terus bahannya kurang Sementara aku belum bikin Ini ya Yang panjang gitu kan Terus akhirnya aku sambung-sambung Temen-temen Ini jahitannya tak sambung Ya kaitan Apa Kainnya Gak apa-apa Kelihatan ini Kelihatan rapi lah Menurutku Terus juga ini Kan ada Kancingnya Jadi nanti Kalau misalnya Dia badannya udah tambah besar Ini bisa dibuka Jahitannya Nah ini jahitan yang dalam Terus ini kantongnya Ada kantongnya juga Jadi deh begini Ocean you wanna try your jumpsuit Your Clothes You wanna try it Okay Di other side Hang on Can I show it to Uncle Chad now? You wanna show it to Uncle Chad? Yeah Oh yeah You can show it over here In the video See guys This is it Ini dia hasilnya What do you think? Do you like it us? Yeah That's it Aw It looks good on you A little bit too wide over here ya Agak kegedean sedikit Sebelah sini Tapi gak apa-apa Keliatan cakep kok Nah Turn around sayang Turn around Fashion show like a model Oh yeah No 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 Oh my gosh Now you gonna grab her shoes Sekarang puter balik Puter balik sayang Aw You look so cute Lo 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 Akhirnya selesai juga Itulah dia ya Membuat jumpsuit Atau overall Dari Baju lama Untuk si kecil Oh Sinki Praga model Gak gelap menang kok eh Eh, do you like this Os? Do you like this? Do you like your pocket? I saw you something What's that? Oh, your shoes Gimana teman-teman? Cakep ya, cakep ya Ah, I bet that you know Ah, ah, ah Okay, now we can go To night market Okay, bye-bye Car or motorbike? I don't know Motorbike Bye-bye Bye guys Bye guys We need to go to night market Oh, Sun seneng sekali Sama bajunya nih teman-teman Dia gak mau lepas Gak mau ganti Sampai-sampai ke sekolahan aja Dia mau pake Nah, jadi ini dia lagi Decorating cupcake at school And she's wearing the clothes That I made her She like it so much Yeay Go ahead Yeah You can eat it if you want Look at that That's Ocean's cupcake She decorate the cupcake Oh, she wants to eat it Is it good? Yeah Go ahead, you can eat it again Hold it Oh, she's got a cupcake 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 Oh, she's got a cupcake